Intro Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25 Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25 Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25 Saya akan bacakan Hidup menurut daging atau roh Kalau kita mau menjadi orang yang peka Orang yang dengar-dengaran Akan isi hati Tuhan, suara Tuhan, pribadi roh kudus Kita akan belajar bagaimana kita memutuskan untuk hidup menurut daging atau roh Judul berikutnya juga sama Hidup menurut daging atau roh Ayat 16 Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Perbuatan daging telah nyata Kebaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Dan janganlah kita gila hormat Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki Katakan amin Di sini ayat 16-18 dikatakan seperti ini Maksudku ialah hidup oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Roh dan daging tidak akan jadi satu Bapak-Ibu saudara sekalian perlu mengerti Daging itu hanya memuaskan apa yang kita mau Tapi pribadi roh kudus Dia tidak selalu berikan apa yang kita mau Tapi apa yang kita butuhkan Yang mengerti katakan amin Nah dari sini kita melihat Hidup menurut daging dan roh itu sudah berbeda Keinginan daging itu hanya menuntun kepada apa yang kita mau Oh pengennya ini Contoh bahkan ada orang-orang Yang mereka menginginkan sesuatu Makanya mereka seakan-akan Berubah Ada banyak orang bahkan melanggar apa yang tidak boleh Hanya karena keinginan daging Keinginan daging dalam hidup kita Kalau kita terus beri makan Lama-lama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Itu hidup dalam kompromi Bapak-Ibu Ada banyak orang mengikuti dagingnya Sehingga dia kompromi Kompromi bahkan dengan apa yang seharusnya tidak boleh Roh kudus bukan seperti itu Roh kudus justru menjadi pribadi Yang menuntun kita kepada sesuatu yang benar Daging Kalau kita buai atau berikan makan terus One day satu titik kita bisa kompromi Karena daging dan roh itu berbeda Namun ada banyak orang Itu tidak terlalu menghiraukan pribadi roh kudus Padahal orang percaya Padahal orang itu mungkin adalah orang yang sudah lahir Kristen Lahir dididik oleh keluarga orang percaya Tetapi dalam perjalanan imannya ternyata tidak selalu mereka Mentati apa yang roh kudus taruh dalam hidup mereka Sekali lagi roh kudus di Yohanes tadi dikatakan mereka adalah Pribadi yang mengajarkan Kebenaran Dan juga mengingatkan Kepada apa yang pernah Tuhan sampaikan dalam hidup kita Dan roh kudus itu pribadi yang membawa damai zatera Kalau kita sebagai orang percaya aja tahu Bahwa roh kudus itu Sebegitu Memberkati kehidupan kita Kok bisa Sebagai orang yang berjalan di dunia Kita tahu roh kudus itu menolong kita Makanya dia juga dikatakan sebagai penghibur dan penolong Karena roh kudus itu membantu kita Untuk kita hidup dalam jalan Tuhan Yang mengatakan amin Tetapi ada banyak orang Mereka rela Mendukakan roh kudus Hanya untuk menuruti kemauan da Daging Keinginan daging itu hanya memuaskan Bahkan Menuntun apa yang kita mau Hanya memuaskan keinginan kita Tapi pribadi roh kudus Dia lah pribadi Yang justru Tidak selalu akan apa yang kita mau Tetapi apa yang kita butuhkan Nah dikatakan di ayat selanjutnya Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga setiap kali Sehingga kamu setiap kali Tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Tidak semua yang kita kehendaki Roh kudus juga turuti Makanya Bapak Ibu Dalam hidup kita Hari-hari ini Apalagi Kita itu diperhadapkan Kita mau mengikuti keinginan daging Atau pribadi roh kudus Pribadi roh kudus Tidak akan membawa kita Justru masuk ke dalam dosa Bukan berarti Hari ini keinginan daging Oh kita mau liburan ini Gak boleh Boleh Tapi keinginan daging Mendukakan pribadi roh kudus itu loh Mendukakan pribadi Tuhan Itu yang gak boleh Mari sama-sama belajar Selanjutnya dikatakan seperti Akan tetapi jika kamu memberi dirimu Dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup Di bawah hukum Taurat Loh hukum Taurat tuh Baik gak? Baik Dikatakan di ayat 14 tadi Sebab seluruh hukum Taurat Tercakup dalam satu firman ini Yaitu Kasihlah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Lalu maksudnya gimana Pak Denny? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Dalam hukum Taurat Betul kita melakukan Bangsa Israel waktu itu melakukan Tapi mereka itu Kalau over Itu juga salah Mengasih Aku mengasih orang ini Makanya aku mengkorupsi Segala macam aku berikan Untuk orang ini Karena aku mengasih dia Oh itu salah Roh kudus itu seperti alarm Dia pasti memperingatkan Oh ini gak boleh Ini gak boleh Makanya kalau dipimpin roh Kita tidak hidup Dalam hukum Taurat Bukan berarti kita tidak menghidupi Apa yang baik? Bukan Tapi kalau itu Sesuatu yang berlebihan Roh kudus itu kayak alarm Langsung beritahu kita Ini kurang baik Ini kamu berlebihan Ini salah Suatu yang berlebihan Salah lagi Dan itu dilakukan Itu mendatangkan Kebinasaan Roh kudus itu punya hati Untuk memberkati kita Roh kudus merindukan kita Untuk tidak keluar Dari rencana Tuhan Tetapi ada banyak orang Tidak menghargai Kehadiran roh kudus Dalam hidupnya Sayang sekali Padahal roh kudus Dalam hidup kita Itu sangat membantu kita Kok bisa? Karena roh kudus itu Seperti alarm Menjelaskan kepada kita Oh kamu harus ampuni Oh ini kamu salah Tadi saya jelaskan Orang gak bisa mentaati Pribadi roh kudus Apa yang roh kudus ajarkan Apa yang roh kudus tuntun Kenapa? Karena mereka mungkin Dalam hatinya itu gak beres Apa yang gak beres disini Terpancar keluar Orang tawar hati Pahit hati Kecewa Suruh mengampuni Kan gak bisa Tapi kalau roh kudus minta Sudah bagian kita itu Taat aja Anda gak ngerti Di dalam air mata Ketika Anda melakukan Oh contoh Anda harus mengampuni Bahkan orang ini Lebih salah dari aku Orang ini lebih gak layak Kenapa aku harus minta maaf Tapi ketika Anda taat Sama pribadi roh kudus Dan roh kudus minta itu Seakan-akan Anda menangis Tapi setelah itu Anda lihat Dalam hidup Anda Roh kudus bekerja Yang mengerti kata namen Rezeki sini Maju depan sini Saya akan gambarkan Keinginan daging Dan pribadi roh kudus Kalau kita Berjalan Roh kudus itu Roh yang mengajar Mengingatkan Dan membawa damai sejahtera Tapi kalau satu titik Anda dituntun Anda tuntun itu ya Enak jalan gini Iya gak Karena Anda gak tahu Apa yang terjadi ke depan Betul gak Apa yang terjadi ke depan Kita gak tahu Maka dari itu Kalau dituntun roh kudus Kita modelnya Percaya saja Roh kudus Di uji lihat apa Firman Karena roh kudus Gak akan bertentangan Dengan firman Yang mengerti sampai sini Bisa anggukan kepala Makanya kalau dituntun Jalan aja Tetapi ada orang-orang Seperti ini loh Dituntun roh kudus Berjalan Dagingnya gak mau Ini satu titik dia gini Dia gak kemana-mana loh Ini dia gak kemana-mana Kenapa Karena dagingnya mau kesana Roh kudus maunya kesana Dia gak kemana-mana Yang rugi siapa Pribadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian Mengerti Kalau mengerti Roh kudus itu Punya hati Untuk memberkati kita Tetapi kalau kita Lebih mengikuti Keinginan daging Dalam hidup kita Ego kita Kemauan kita Kehendak kita Lihat Anda stagnan Anda gak kemana-mana Saya mau tarik Seperti ini Kalau kemauan Anda Tetap gak mau Menurut semerah kudus Lihat Anda tidak akan Kemana-mana Jangan salahkan Orang lain Kenapa ya Aku di gereja ini Kok stagnasi Aku selama ini Di CG ini Kok aku gini terus ya Ternyata itu bukan Masalah dari Orang lain Masalahnya dari Pribadi kita sendiri Kenapa ya Aku di pekerjaanku Kok selalu gini Orang yang tidak Mau dipimpin oleh Pribadi roh kudus Anda gak ngalami Pengalaman iman Bersama dengan Tuhan Padahal Kalau kita mengalami Pengalaman iman Bersama dengan Tuhan Itu sesuatu yang Kita harus syukuri loh Contoh Contoh Bapak Ibu Kita Dalam hidup kita Kita melihat bahwa Oh ada orang sakit Sembuh Oh ada orang Yang mengalami Tantangan ini Aku mengalami ini Breakthrough Lihat Ketika mereka Breakthrough Atau mereka sembuh Iman mereka Gak lagi sama Iman mereka Bertumbuh Iman mereka Jauh lebih cepat Bertumbuh Kenapa Karena mereka Mengalami sendiri Pengalaman iman Ada banyak orang Minta penyertaan Ada banyak orang Pengennya diberkati Tapi ketika Roh kudus Mau tuntun Mereka gak mau Mereka maunya Dagingnya mereka Yang dituruti Kehendak mereka Yang dituruti Nah di titik ini Kita harus belajar Bapak Ibu Dengan pribadi Roh kudus Belajar taat Pak Denny Tahunya untuk Membedakan ini Kehendak Roh kudus Kehendak sendiri Itu gimana Uji Di uji Dengan firman Bahkan bisa Melalui pemimpin Anda Tuhan taruh Pemimpin juga Untuk Berjaga-jaga Atas Anda Di uji Segala sesuatu Dengan firman Doa Pemimpin Dengan rekan-rekan Sesama di CIG Amin Ayo sama-sama Belajar Jangan kita Stagnan Hanya karena kita Tidak mempedulikan Pribadi Roh kudus Terutama kalau kita Tahu kita bersalah Bapak Ibu perlu mengerti Orang jatuh Dalam moralitas Bapak Ibu yang bekerja Di kantor Di mana Anda perlu tahu Kalau Anda jatuh Dalam moralitas Anda itu sebenarnya Sudah diberitahu Roh kudus Anda tahu dengan sadar Orang yang jatuh Dalam moralitas Dia tahu dengan sadar Dia berdosa Dia melakukan kesalahan Tetapi karena Dia mengikuti Kehendak daging Jatuhlah Hari ini Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Hari ini Hari-hari sekarang Apakah kita itu Mengikuti daging Atau justru kita Bertumbuh Mengikuti Tuntunan Roh kudus Roh kudus Tidak ingin kita Happy Liburan Boleh Roh kudus juga Pengen kok Tidak apa-apa Tapi daging yang Justru mendukakan Tuhan itu loh Bagaimana kita Justru contoh Hanya untuk Diberkati Aku baru Mau sungguh-sungguh Sama Tuhan Itu salah loh Motivasinya Oh Demi aku Dapat pasangan Aku maulah Ikut CG Ikut apa Setelah dapat pasangan Aku gak mau Itu salah loh Kadang keinginan-keinginan Daging itu harus diuji Namun kita bisa Memilih Mau mengikuti Keinginan daging Atau Roh kudus Tapi kok saya Sebagai gembala Anda Mari sama-sama Ikuti tuntunan Roh kudus Dalam hidup Anda Mau Anda itu Dalam tantangan Di keluarga Pekerjaan Doa Cari tuntunan Tuhan Kalau bulan ini Diajar bahkan Tentang Pastor Philip Sampaikan Melatih Telinga roh Dan kepekaan Bagaimana kita mau peka Bagaimana kita mau Melatih telinga kita Untuk mendengar Isi hati Tuhan Kalau kita itu Daging ini Justru lebih Mensetir hidup kita Daging ini harus Tunduk Roh yang setir hidup kita Yang mengerti Kataan amin Ya Ayo sama-sama Selanjutnya dikatakan Perbuatan daging Telah nyata Yaitu percabulan Kecemaran Hawa napsu Penyembahan berhala Sihir Persetuan Perselisian Irati Amara Kepentingan diri sendiri Persideraan Roh pemecah Kedengkian Kemabukan Pestapora Dan sebagainya Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah Kubuat dahulu Bahwa barang siapa Melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak akan mendapat Bagian dalam Kerajaan Allah Orang-orang yang tinggal Dalam Kedagingan seperti ini Tidak bisa Masuk dalam Kerajaan Allah Kalau kita lihat tadi Kita lihat Yang keinginan Daging ini Kita bisa belajar Bapak Ibu Belajar apa Bapak Dini Hal yang sederhana Mulai dari ini ya Perbuatan daging Selanjutnya Percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhala Sihir Persitruan Perselisian Iri hati Hampir semuanya Amarah Bicara tentang hati Yang gak beres Makanya dalam hidup kita Kalau kita mau dituntun Oleh pribadi Roh Kudus Bereskan hati Bereskan hati Ada orang itu Bukannya dia itu Gak dituntun Dia dituntun Tapi hatinya gak beres Dia gak mau Ada orang Kalau hatinya itu Gak beres Susah loh dituntun Susah diajar Bahkan dibentuk Maka dari itu Kita harus belajar Hati kita Di hadapan pribadi Tuhan Dan pribadi Roh Kudus Harus terus beres Kalau enggak Ada kepaitan Tawar hati Dituntun Untuk mengampuni Anda gak akan bisa Disuruh mengasih Memberkati Hati Anda Cuma mikirkan diri sendiri Anda gak bisa Hati kita harus beres Yang mengerti Anamen Bereskan hati Anda Kalau Anda mau Sungguh-sungguh Ikut Tuhan Ikut tuntunan Roh Kudus Hati ini harus beres Karena kalau gak beres Kalau melewati Masa lembah Hati yang gak beres Kecewa sama Tuhan Meragukan Tuhan Katanya aku dipimpin Oleh Roh Kudus Mana Kemana Roh Kudusku malah Aku ngalami seperti ini Gak bisa Maka dari itu Bapak Ibu Hati yang gak beres Itu susah untuk Diajar oleh Pribadi Roh Kudus Dan dikatakan Nihat sensinya Seperti ini Dia 22 Tetapi buah roh Ialah kasih Suka cita Kedamai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Dan tidak ada hukum Yang menentang Hal-hal itu Bapak Ibu Hasil dari keinginan Daging Selalu Membawa kepada Kebinasaan Hasil Keinginan Daging Selalu Membawa kepada Stagnasi Hasil Keinginan Daging Selalu Membawa Kehidupan Kita itu Turun Tapi buah Dari Roh Kudus Justru Sebaliknya Buah Dari Roh Kudus Bersifat Kekal Maksudnya apa Perubahan Kehidupan Makanya Kalau orang Mengikuti Daging Dia gak bisa Bertumbuh Dalam Tuhan Oh aku Dengki Aku benci Orang itu Suruh ngampuni Gak mau Lama-lama Dia undur Dari Tuhan Undur Undur Sampai Satu titik Bahkan Dia Memutuskan Untuk keluar Dari Tuhan Bahkan Ujungnya Kebinasaan Tetapi Orang Yang tahu Oh dituntun Roh Kudus Untuk mengampuni Dia mau Mengampuni Dia minta maaf Penguasaan diri muncul Minta maaf Tiba-tiba Dari yang seperti itu Justru dituntun Masuk dalam Rancana Tuhan Hari ini Kita mau memilih Yang mana Kita mau Buah roh Yang bersifat Kakal Atau hasil Keinginan Daging Yang menuju Kebinasaan Dari Kita tahu Seperti ini Saya berdoa Hari ini Anda pulang Kalau ada Kekecewaan Ada luka Ada kepahitan Ada hati Yang gak beres Roh Kudus Ingatkan Nanti waktu pulang Segera Dibereskan Supaya apa Anda gak Stagnasi Bapak Ibu Kalau Anda Stagnan Yang rugi Adalah Bapak Ibu Sendiri Yang mengerti Katakan amin Ya Selanjutnya Dikatakan Barang siapa Menjadi Milik Kristus Yesus Ia telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Napsu Dan Keinginannya Jikalau Kita hidup Oleh roh Baiklah Hidup kita Juga dipimpin Oleh roh Dan janganlah Kita gila Hormat Dan janganlah Kita saling Menantang Dan saling Mendengki Yang ketiga Kita belajar Keinginan daging Kalau Anda Lihat tadi Jikalau Kita hidup Oleh roh Baiklah Hidup kita Juga dipimpin Oleh roh Dan janganlah Kita gila Hormat Janganlah Kita saling Menantang Dan saling Mendengki Keinginan Daging itu Hanya berfokus Kepada Atau memikirkan Perkara-perkara Yang berhubungan Dengan diri orang itu Anda bisa lihat tadi Bagaimana dia gila Hormat Saling menantang Saling mendengki Itu gak bisa Nah Orang yang hidup Dalam keinginan Dagingnya Susah menangkap Bahkan Mengerjakan Apa yang Tuhan Rindukan Susah Orang Gereja Sekarang Tiga ratus Targetkan Ke tiga ratus Maksudnya Apa Bukan Kalau perusahaan Itu demi uang Ada target Demi uang Kita Gereja Itu bukan Demi uang Bapak Ibu Taukah Bapak Ibu Hari ini Kita lagi Muji Tuhan Di tempat Yang lain Di ujung Belan dunia Yang lain Ada orang-orang Yang sudah dipanggil Duluan Ini bukan Tentang angka Tiga ratus Itu pester film Gak pernah Sampaikan Itu hanya Tentang angka No Tiga ratus Itu adalah Jadi terang Di kota-kota Di seluruh dunia Bahkan nanti Kita mau lihat Bahkan di kota Lain Di negara apa Terjadi kebangunan Rohani Orang-orang Diselamatkan Itu bukan angka Tiga ratus Itu bukan angka Bapak Ibu Tiga ratus Itu Berisi orang-orang Yang diselamatkan Nah maka dari itu Ayo sama-sama Tangkap ini Dua ribu Tiga ratus Orang yang dipimpin Roh Kudus Bisa menangkap Ayo bergerak bersama Tapi kalau Dua ribu Tiga ratus Kita hanya melihat Dari sisi Kedagingan Aduh Apa sih ini Gereja Belum apa-apa Kok sudah mikirkan Tiga ratus Gak bisa Loh itu kan Urusan Eropa Urusan Amerika Urusan Jepang Urusan Korea Apa sumbang siku Sudah merasanya Gak bisa aja Tetapi kalau kita Dipimpin Roh Kudus Hari ini Saya menginstruksikan Kepada gereja kita GMSL Tiga Ambil bagian Untuk mulai Mendoakan Perintisan-perintisan Gereja Amin Ambil bagian Berdoa Yang pertama Untuk perintisan-perintisan Gereja Marsyaron Di seluruh dunia Yang kedua Ambil bagian Berdoa Untuk keselamatan Orang-orang Salatiga Loh Kenapa salah Tiga Sejahterakan Kota Dimana Engkau Aku Bu Kesejahteraan Kota Kita Akan bisa Terlihat Ketika Ada banyak Orang-orang Yang sungguh-sungguh Sama Tuhan Saya Punya Mimpi Bahkan Kalau saya Ibadah Anak muda Saya selalu Ngomong Indonesia Akan dapat Bonus demografi Dan itu Digenerasi Mereka Digenerasi Anak-anak Muda Kita Bonus demografi Orang-orang Ketika dunia Mulai kepikiran Generasi-generasi Produktifnya Kurang Justru Indonesia Berlebih Bonus demografi Tapi Bayangkan Orang-orang Yang nantinya Akan memimpin Orang-orang Posisi-posisi Penting Adalah Orang-orang Yang bukan Cinta Tuhan Carut-marutnya Kayak apa Saya cuma berpikir Iya ya Rokudus Tuntun saya Untuk menyiapkan Anak-anak muda Waktu itu Saya bangkitkan Mereka Kenapa Suatu saat Mereka ada Di posisi-posisi Penting Di bangsa kita Dan mereka itu Takut akan Tuhan Betapa Diberkatinya Bangsa kita Amin Bayangkan Kalau ngikutin daging Aduh Ini usia Muda Mereka masih mikirin Pacaran Buat apa Belajar hidup Di Tuntun Roh Kudus Dalam pekerjaan Anda Bapak Ibu Kalau mengalami Tantangan Coba Tanya Tuhan Tuhan Apa yang Kau akan kerjakan Kalau Tuhan Tuntun Jalan Jalani Tati Oh Tuhan Tuntun Bahkan untuk Anda Itu Ada area-area Dalam hidup kita Yang harus diubah Yang berubah Yang mungkin Selama ini Selama ini ya Bapak Ibu Mungkin Jatuh bangun Dalam dosa Yang masih Tersembunyi Dan kita gak tahu Ayo ubah Benahi Benahi Karena kalau kita Terus tinggal Dalam dosa Kedagingan kita Ujungnya Kebinasaan Saya berdoa Bahkan Roh Kudus Itu pribadi Juga membuat Damai sejahtera Bapak Ibu Saya berdoa Ada damai sejahtera Pula Di dalam Seluruh Keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian Maksudnya gimana Pada ini Ada banyak loh Orang percaya Keluarganya itu Masih jauh dari Tuhan Ayo Mulai lihat mereka Oh rekan Bisnis Anda Kenapa Karena kerinduan Roh Kudus Itu selalu memikirkan Untuk menggenapi Kehendak Bapak Tapi daging Hanya memikirkan Perkara-perkara Yang berhubungan Dengan orang itu Oh aku gak mau Mengampuni Itu kan keakuan Dia yang lebih salah Aku gak mau Itu keakuan Tapi ketika kita Dipimpin pribadi Roh Kudus Kita dipimpin Oleh pribadi Yang memikirkan Untuk apa Menggenapi Kehendak Bapak Sehingga Mungkin Anda harus Mengampuni Seseorang Bukan untuk apa-apa Tapi supaya orang itu Mengerti pula Ada kasih Tuhan Dalam hidup Anda Ada banyak orang Percaya Hidupnya Sembarangan Justru karena Hidupnya Sembarangan Gak jadi berkat Sehingga orang Percaya lari Orang-orang yang Belum kenal Tuhan Lari ketika Ketemu orang itu Nah kita Jangan jadi Seperti itu Mari sama-sama Hari Gai Pribadi Roh Kudus Kalau hari ini Kita mau jadi Orang yang pekah Melatih telinga roh Sebelum Menuju ke sana Sudahkah kita Hidup Dipimpin Roh Kudus Sudahkah kita Menghargai Kalau belum Mari sama-sama Ubah Ubahnya gimana Pada ini Aplikasi yang sederhana Yang pertama Miliki waktu Untuk Anda berdoa Dan berubah Bangun Bangun dengan lebih sungguh Kehidupan kita Anda mau dituntun Daging Anda harus Lebih lemah Nanti Tanggal 16 ya Akan ada Doa puasa Ambil ya Ambil bagian ya Bapak Ibu Ambil bagian Doa puasa Ambil bagian Ambil bagian Berpuasa Untuk Tuhan Berpuasa Untuk apa yang Tuhan rindukan Bahkan Ambil bagian Jangan kalau selama ini Doa puasa Anda gak pernah Ambil bagian Kali ini Ambil bagian Puasa bisa Macem-macem Pantang juga boleh Kalau Anda ada Kendala kesehatan Tapi ambil bagian Ikut terlibat Ikuti aja Roh Kudus Tuntun kemana Ikuti Roh Kudus Tuntun gereja ini Kemana Ikuti Disitu Ada penyertaan Disitu ada perkenanan Bahkan Anda yang selama ini Cuma mikirnya Berkat-berkat Ternyata gak dapat Tapi ketika Anda Ikuti tuntunan Tuhan Disitu ada penyediaan Yang merdikatan amin Mari sama-sama Jangan tinggalkan Pribadi Roh Kudus Kalau hari ini Hari-hari ini Anda mulai jatuh Dalam dosa Dan kedagingan Anda Malah menikmati itu Mari stop Mari stop Anda mau jadi Orang yang peka Akan Tuntunan Roh Kudus Gak bisa Anda cuma ngikuti Seperti itu Anda harus berubah Yang mengerti Bisa menggugikan kepala Amin Mari sama-sama Dan kita mau melihat ya Pastor Philip itu Ditonton Pribadi Roh Kudus Untuk 2030-300 Saya rindu Gereja kita Terlibat Gak melulur Tentang dana Bukan Doa Terlibatlah Dulu dalam Doa-doa Bagaimana kita Mulai mendoakan Perintisan-perintisan Gereja Selama ini Yang mendoakan Mungkin cuma leader-leader Full-timer Hari ini Ambil bagian Yang mau bisa Lampaikan tangannya Amin Terima kasih Terima kasih.